Ada nih seseorang yang ngaku-ngaku sebagai dukun bro. Ngakunya sih dia banyak ilmu, banyak banget deh dia bisanya. Dia bisa nyembuhin segala macem penyakit dan bisa bikin orang kaya. Eh ternyata itu cuma modus uang bro. Dan ternyata si pasiennya malah dicabulin. Setelah menerima laporan dari warga akhirnya saat reskrim dari Pores Bandung Jawa Barat. Berhasil meringkus dukun cabul tersebut. Pada saat dukun cabul tersebut ditangkep di dalam kandang kambing bro. Aduh deh udah tuh sama-sama bau perengusnya. Nah niat lu kan udah kabur tuh ya udah ngumpet ke kandang kambing. Nah sekarang lu digiring tuh ke dalam kandang keadilan. Ini dia liputan. Berawal adanya laporan kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang pria. Dengan modus bisa membantu menjual rumah korban. Membuat saat reskrim dari unit perlindungan perempuan dan anak, Polresta Bandung, lakukan penyelidikan mendalam. Yang mana kegiatan ini yaitu terduga tidak pidana kerasa seksual. Yang dilakukan oleh ***. Yaitu atas alias ***. Dari hasil keterangan korban dan saksi, polisi akhirnya mengantongi identitas target yang tinggal di wilayah kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai mendapat data lengkap dan mengetahui keberadaan pelaku, Kasuknet 1 Ibda Yonong langsung kumpulkan anggota untuk segera lakukan penangkapan pelaku TJ. Selamat malam. Malam, 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 luar. Bergerak dari Polresta Bandung, tim dibagi menjadi dua. Satu tim berangkat terlebih dahulu untuk pastikan target berada di lokasi, sementara tim lainnya menyisir sekitar rumah pelaku. Ada informasi dari rekan-rekan, ada informasi dari masyarakat, kebetulan tersangka tersebut itu kerjanya, punya perihara domba. Saat sampai dekat rumah pelaku, Ibda Yonong kembali menelpon anggota untuk kembali memastikan keberadaan target. Halo? Halo, apa yang sudah? Kami sama rekan-rekan sudah mulai meluncur ke lokasi. Untuk tersangka gimana? Untuk lokasi dipastikan di mana? Terkait lokasi ini, si juga pelaku, tadi, 5 menit yang lalu, pemerintah saya menginformasikan bahwa ada di rumahnya sedekat, khususnya lagi sedang berbanyakan. Oke, silakan dipastikan bertahan dulu di sana, sampai cari informasi. Kami dari tim juga masih di jalan. Terima kasih, Pak Wakti. Terima kasih, Pak Wakti. Jadi, sebut dibuka pelaku ada di tempat kendarnya kembali, jadi dapat dipastikan di pelaku. Untuk lokasi gimana? Di arah sana. Kemendan lurus, nanti kembandan tinggal belok kiri. Tadi saya lihat pelakunya sedang kasih makan waternak. Rekan-rekan? Pelaku sudah ada di sana, nanti silahkan kita bagi-bagi posisi Nanti untuk Pak Bakti sama Pak Pulauan, silahkan nanti di sana Untuk antisipasi melihat kabur Untuk Pak Nda sama Pak Yogi, saya sama Pak Yogi Setelah mendapat info pasti keberadaan tersangka Tim tak mau menunggu lama, langsung membekuk tersangka yang sedang sembunyi di kandang kambing miliknya Pelaku yang panik melihat kedatangan polisi awalnya mencoba melarikan diri Hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindari Setelah mendapat info pasti keberadaan tersangka Tim tak mau menunggu lama, langsung membekuk tersangka yang sedang sembunyi Di kandang kambing miliknya Pelaku yang panik melihat kedatangan polisi awalnya mencoba melarikan diri Hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindari Halbisa menunggu lama Seja masanya menunggu lama Terima kasih telah 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 menunggu lama Tersangka akhirnya tak bisa berkutik setelah polisi yang telah mengepung lokasi berhasil mengamatkannya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kepada polisi tersangka mengakui semua perbuatannya, namun ia mengelak bila dituduh lakukan pelecehan seksual. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanju, tersangka dibawa ke Polresta Bandung untuk jalani pemeriksaan intensif. Modus tersangka mengaku bisa membantu menjual rumah korban dengan ritual khusus, saat korban lengah malah mendapat perlakuan tidak senonoh. Awalnya si perlaku, si korban, ada niat mau menjual rumah. Menjual rumah dengan bantuan. Tersangka perugat tersangka dengan berdali bisa membantu dengan cara ritual untuk mempermudah menjual rumah. Sebelumnya si korban sama pelaku saya kenal, berawal dari keluarga si suami korban, telah mengenal betul si pelaku, kenalnya sekitar 20 tahun. Selain petani, kelaku juga berternak, domba. Untuk pelaku dikenakan pasal 6 huruf C undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana keterasan sisiwa untuk ancaman hukuman 12 tahun. Tuh, tadi udah liat kan tayangannya kebanyakan sekarang modus deh orang ngaku-ngaku sebagai dukun, ngaku-ngaku sebagai orang pinter, paranormal. Tapi ingat ya, ini oknum, oknum yang ngaku-ngaku sebagai orang pinter. Jadi ente gak usah percaya tuh, dia bisa nyembuhin segala macem penyakit, bisa bikin kaya. Kalau memang dia bisa bikin kaya, kenapa gak dirinya sendiri yang dibikin kaya? Tapi malah nipuin orang. Ingat bro, kenapa dia disebut orang pinter? Karena yang dateng adalah orang bodoh.